PENCARIAN SOSOK KEPEMIMPINAN NASIONAL Pencarian sosok kepemimpinan nasional menjadi isu paling hangat di media masa. Peluang pemimpin dari daerah untuk menjadi pemimpin nasional sangat terbuka. Terutama bagi figur yang sudah mendapat pengakuan dari publik untuk menjadi pemimpin nasional, hendaknya harus memiliki cara berpikir yang benar dalam konteks nasional maupun daerah dan memiliki keberanian maupun wawasan yang komprehensif untuk memajukan daerah. PENGETAHUAN Pemimpin daerah harus mempunyai pengetahuan untuk mengelola daerahnya, dari persoalan ekonomi, pembangunan manusia, pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia birokrasinya. Mempunyai sense of entrepreneur sehingga mampu mengembangkan usaha BUMT dan usaha-usaha baru lainnya. Berbagai aset pemerintah daerah dapat terkelola dengan lebih baik. Sehingga APBD tidak lagi menjadi tujuan untuk memimpin daerah, karena melalui tangan dinginnya justru membuat APBD menjadi bertambah. Hari ini kami tentu dibantu oleh BI secara bersama-sama dengan KADIN. Kita mencoba mencari format dan sekaligus menawarkan potensi investasi yang ada di jawabannya. Apa sih fasilitas yang ada, di mana tempatnya, sehingga kita bisa memproyeksikan ada berapa talon investor yang ada, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan tentu saja secara keseluruhan kita harapkan di tengah situasi yang sulit ini ya, yuk dong kita gerakan seluruh kekuatan dari Jawa Tengah agar bisa berkontribusi untuk pertumbuhan yang berbunuh misalnya nasional. Keterampilan Berkaitan dengan keterampilan, beberapa keterampilan yang dapat dipenuhi oleh kepala daerah saat ini terkait komunikasi, sistem informasi dan teknologi. Dunia saat ini berada dalam era tanpa batas. Menjadi pemimpin di era industri 5.1 harus mampu menjual daerahnya, tidak saja kepada investor lokal, tapi juga kepada para investor asing. Pusat data Jawa Tengah di Semarang menjadikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memiliki pusat data center yang diakui badan cyber dan san di negara Republik Indonesia. Sikap Sikap yang harus dipenuhi sebagai sebuah kompetensi bagi seorang kepala daerah, antara lain dapat membangun semangat kerja yang tinggi kepada birokratnya sebagai bagian dari dimensi kepemimpinan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil mengubah kultur pemerintah Provinsi menjadi birokrasi yang anti-korupsi. Apa yang dilakukan Ganjar tak sekedar reformasi, melainkan sebuah revolusi karena perubahannya menyeluruh di semua bagian. Aparatur pemerintah adalah pelayan rakyat yang dibayar oleh uang rakyat. Harus bisa melayani dengan amanah dan bekerja untuk rakyat dan dipercaya rakyat. Menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak dilihat dari keinginan, tetapi dari konsistensi menjaga amanah dan melayani masyarakat.